Oh iya saya mau nanya Apakah memang anda enggak sholat ya Pak Oh saya sholat saya di Indonesia Timur es Indonesia Tengah Oh iya iya nggak apa-apa sekarang sudah jalan satu pertanyaan Buat Bapak silahkan Cuma satu apakah kamu cuma satu ya apakah apakah Yesus itu Bapak atau Allah Bukan apakah Yesus itu firman Allah Yesus itu firman Allah Yohanes 8 ayat 2 Yohanes 1 ayat 18 Wahyu eh sorry Wahyu 1 ayat 8 itu dalilnya baca aja sendiri Iya yang saya tanya apakah Yesus itu dianggap oleh Kristen sebagai Bapak Yesus itu firman Allah firman Bapak teman-teman pertanyaannya perhatikan iya nggak dia mau ada apa TKC sebentar pelan Yohanes eh sorry Wahyu 1 ayat 8 buka dulu Oke tenang kita jawab Pak ini Pak cara menunjukkan data Pak ya ini dari sumbernya jelas Pak ya Sumbernya jelas ya Pak ini Pak ini Alkitab Sabda ya Pak ya kita baca saya baca ya Aku adalah Alfa dan Omega koma firman Tuhan Allah koma yang ada dan yang sudah ada koma dan yang akan datang koma yang maha kuasa oke nanti Bapak tanya lagi uh ini perkataan siapa nih coba buka di Wahyu 22 ayat 13 ini kan sama nih satu kitab nih Yesus semua yang ngomong sama Yohanes nih nah coba Yesus apa Wahyu 22 ayat 13 konteksnya disini kan Yesus sedang memberikan Wahyu kepada Yohanes kan 22 ayat 13 bro oh iya sorry 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 ayat 13 Gurunda TKC ya nah aku adalah Alfa dan Omega yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir oke sama ya dengan yang tadi ya nah kemudian kita ke 22 ayat 16 22 ayat 16 ya Pak perkataan siapa itu nah aku Yesus tuh aku Yesus ya perhatikan aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat aku adalah tunas yaitu kuturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang itu jelas kata Yesus bahwa dia adalah firman Tuhan firman Allah di Wahyu 1 ayat 8 katanya sudah jelas oh Yesus berkata aku adalah firman Tuhan yang maha kuasa nah itu kan berkata aku adalah Yesus yang maha kuasa kan disitu ada tanda koma itu tanda tangbaca ya jadi udah jelas ya manusia biasa tidak akan bisa memerintah malaikat ya dan dia mengutus malaikat dia mengutus malaikat ya itu ya terjawab ya yang saya tanya lagi apakah Yesus itu dianggap Bapak atau Allah firman Allah udah dijawab ya ya bukan firman Allah berarti bukan Bapak dan bukan Allah firman Allah yang keluar dari Bapak iya berarti dia bukan Bapak iya dia firman Allah contoh ya saya k situcontoh ya itu dijawab tubuh kamu sama gak dengan jiwa yang saya tanya itu apakah Yesus jawabannya Yesus itu firman Allah bukan Bapak ya Yesus itu firman Allah sekarang saya tanya tubuh kamu sama gak dengan jiwa bukan Bapak iya tubuh sama beda dengan jiwa Kan gini ya Kalau Yesus bukan Bapak Di dalam Matius 11 Kalau bukan Yesus bukan Bapak Dalam Matius 11 Adol 5 Kata Yesus pada waktu itu berkata Matius berapa Matius 11 Ayat 25 Pada waktu itu Berkata Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Bersyukur itu artinya apa Ya Tuhan yang langit dan bumi itu menurut Yesus siapa Ya Yesus berdoa kepada Bapaknya Oh kata siapa Itu disitu bersyukur Bersyukur artinya apa dulu Ya kepada siapa Bersyukur kepada siapa Bapak itu siapa menurut Yesus Bapak itu adalah sumber tempat keluarnya firman Bapak itu sumber kan Tempat keluarnya firman Jangan kamu mengubah-ubah dulu Dalam Matius 11.25 Bapak itu siapa Yohanes 8 ayat 45 Dalam Matius 11.25 itu Bapak itu siapa Bukan itu Kamu jangan ganti dulu Yohanes 8 ayat 45 Bapak kamu ini Alkitab Bukan bokar Bentar dulu dalam Matius 11 Ya Matius 11 Sebentar Sebentar Allah Arab Tenang Dunia Allah Arab Dalam Matius 11.25 Ini ditanya ini Matius 11.25 Oke Baca pelan-pelan Pada waktu itu Berkatalah Yesus Aku bersyukur Kepada Kepada Kepadamu Kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Kepadamu Kepadamu Paham ya Karena semuanya itu Karena semuanya itu Engkau sembunyikan Bagi orang-orang bijak Dan orang pandai Tetapi Engkau nyatakan Kepada orang kecil Tetapi Engkau nyatakan Kepada orang-orang kecil Oke Nah Ya Bapak disitu Bapak disitu Siapa menurut Yesus Bapak disitu Mana ada Yesus Bapak disitu Iya menurut Yesus Dalam dia bersyukur Kepada Bapak itu Siapa disitu Bersyukur itu kan Berterima kasih Bukan menyembah Iya Kepada Bapak Sebagai Tuhan langit dan Tuhan langit dan Yesus Tuhan bukan Nah coba Yohana 13.13 Gak nyambung pertanyaannya TKC Yesus disini Bapak gak ada Oh gak nyambung Iya Kalau Yesus bukan Bapak Gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung Coba coba Pahami Pahami dulu Pertanyaanmu Seperti apa Ya perhatikan Yesus bersyukur Kepada Bapak Iya kan Nah Bapak disini Yesus katakan Tuhan langit dan bumi Iya Tuhan langit dan bumi Iya Terus kenapa Terus Mana ada Dibilang Yesus itu Yesus itu Bapak Dimana Dibilang Yesus Bapak disini Artinya Bapak Bapak Pertanyaan Jadi gini Kalau Yesus itu Bukan Bapak Kalian kan sudah jawab Yesus bukan Bapak Ini dia mau menabrakan Tentang ini Siapa yang bilang Yesus Bapak Yesus kan bukan Bapak Itu firmannya Bapak Bukan Bapak Yesus bukan Bapak Nah yang berarti Yesus itu Bukan Tuhan langit dan bumi Aduh dia pertanyaannya Mengunci Bukan menjebak Coba Coba Tanya aja Tanya aja Iya tadi pertanyaan Pembuka saja Apakah Yesus itu Bapak Nah dijawab Bukan Nah berarti Tuhan langit dan bumi Itu bukan Yesus Karena dalam Masius 11 ini Yesus bersyukur Kepada Mubabak Tuhan langit dan bumi Sebentar 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 Kenapa Kenapa seperti itu Kata-kata berarti Yesus itu bukan Tuhan langit dan bumi Iya Nah dia nampain Bukan Tuhan langit dan bumi Karena disini Yesus bersyukur Kepada Bapak Dan Bapak itu Sengatakan Tuhan langit dan bumi Bukan Tuhan di ayat itu Iya Dimana Yesus Tuhan disini Iya dimana Yesus bersyukur Dikatakan Yesus bukan Tuhan Dimana Iya Yesus ini bersyukur Kepada Tuhan langit dan bumi Iya coba Yohanes 20 Dimana Di Matthew 11 Yesus bersyukur Kepada Tuhan langit dan bumi Iya dimana Iya Kan kamu bilang Oke kita ikut premismu Ketika Bapak ini adalah Tuhan langit dan bumi Dimana Yesus Mengatakan bahwa Dia bukan Tuhan langit dan bumi Ya Tuhan langit dan bumi Sini kan Bukan Yesus Mana Yesus pernah mengatakan Bahwa aku bukan Tuhan Ada gak di Alkitab Toyo bukan Tuhan Jangan sembah saya Buktinya Di Yohanes 20 Ayat 28 Sampai 29 Ketika Thomas Memanggil Yesus Tuhan ku dan Allah ku Yesus tidak menolak Saya bukan Tuhan Jangan sembah saya Gak ada Yesus bilang gitu Aduh Jadi Sudah lari ke Yohanes Aduh Kamu yang gak paham Bukan Bukan Kalau kamu menjawab Seperti itu Bukan ke Yohanes Disini Yesus Dengar dengar Premismu Kepada Bapak Tuhan langit dan bumi Iya Kalau kamu mengatakan Seperti itu Oke Itu Yesus katakan Ya kan Yesus katakan Tuhan itu Sementara Tadi kan premismu Yesus berarti Yesus bukan Tuhan langit dan bumi Iya kan Nah dimana Yesus mengatakan itu Ya dalam hati itu kan Bisa dibaca Mana Yesus bukan Tuhan Banyak juga Di ayat-ayat lain Ada gak disitu Dikatakan Yesus bukan Tuhan Ayat lain juga Seperti dalam Yohanes 7 28 Mana disitu Dikatakan Bahwa Yesus mengajar Dibayat Allah Bukan Tuhan Mana Yohanes 20 Ayat 28 Bentar Yohanes 7 Ayat 28 Ya baca aja Baca-baca Waktu Yesus mengajar Dibayat Allah Ia berseru Memang aku Kamu kenal Dan kamu Tahu dari mana Eh jangan lari dulu Jangan lari dulu Ini ajaran Ajaran Tauhid Yesus Yang ada di dalam Tauhid gak ada Tauhid ya Eh eh Dengarkan Ini dakwah Yesus Yang tidak Kali Sementar Sementar Kalau tauhid Tauhid apa kau ini Ya Makanya dengar dulu Ya makanya Baca jangan setengah Dengarkan Tadi kan kamu premisnya Bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan dan langit kan Ini dengarkan Yesus Bersyukur kepadamu Tuhan dan langit Kepadamu Bapak Tuhan dan langit Dan bumi Karena semuanya Tuhan dan bumi Ya Tuhan langit dan bumi Oke Kemudian Ya Bapak Itulah Yang berkenan Kepadamu Ya kan Semua Baca ini Telah Yohannas 8 Ayat 42 Diserahkan Kepadaku Ini Terus Ya diserahkan itu Lalu kamu menganggap Tuhan Loh Kalau alih waris Sekarang Sekarang kamu baca coba Kita fokus aja Supaya kamu Kamu jangan lari-lari kan Kamu gak mau lari-lari Gak ada yang mau lari Oke Jangan salah Saya gak pernah lari Semua Jum Diserahkan Semua Jum Saya masuk Oleh Bapakku Dan tidak Saya gak pernah lari loh Dan tidak seorang pun Ya Mengenal anak Selain Bapak Oke Dan tidak seorang pun Mengenal Bapak Selain anak Ini jelas nih Yang kepadanya Anak itulah Berkenan Menyatakannya Ini kan jelas Dimana Yesus Mengatakan bahwa Dia bukan Tuhan Aduh Coba Yohanes 8 Ayat 42 Ya Oke Karena Yesus itu Dimana Loh Penjelasannya udah Jelas itu Yohanes 8 Ayat 42 Artinya apa Kalau memang Dia pun Tuhan Telah diserahkan Kepada Yesus Karena Yesus Yang nanti menghakimi Ya Betul Kalau semua Telah diserahkan Kepadaku Kita fokus aja Disini Semua Sekarang siapa Yang bisa menghakimi Hanya Yesus Makanya Jangan cuman Ngambil Sepait Bait Baca Seluruhan Dipotong Setengah Gitu Yesus itu Firman Allah Cuma Yohanes 8 Ayat 42 Yesus kan Firman Allah Yang keluar dari Bapak Yohanes 8 Ayat 42 Kan disitu Dikatakan Yohanes 8 Ayat 42 Keluar dari Allah Sebentar Biar kita selesaikan Ini dulu TKC Supaya Jangan Jangan Jadi Islam Kita ini Jelas Segala Sesuatu Itu kita baca Secara utuh Konteksnya Ini jelas Semua diserahkan Kepadaku Karena siapa Yang akan datang Menghakimi dunia ini Yang manusia Hanya Yesus Akulah Hakim yang adil Jadi jangan Tiba-tiba Kamu baca Oh ini disini Langit dan bumi Ini Tuhan Kamu baca Fokusnya disini Tapi gak ada lagi Ini Diserahkan Semua Tidak ada Bilang Sebagian Semua Telah diserahkan Kepadaku Oleh Siapa Bapakku Bapakku siapa Tuhan Langit dan bumi Berarti jelas Nih Premisnya Paham ya Sumpah Yohanes 8 ayat 42 Sekarang Ya bentar dulu Saya bisa menanggapi gak Jadi semua yang Yang menerima Apa yang diserahkan itu Yang menerima Apa yang diserahkan itu Mengatakan Di dalam Yohanes 5 30 Aku tidak dapat Berbuat Beda lagi Beda konten Beda konten Bukan Bukan Apa yang Apa yang diberikan Depadanya Sebentar dulu Sebentar Gak apa-apa Gak apa-apa Sebentar dulu Dia mau framing ini Gak apa-apa Gak apa-apa 5 ayat 30 Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari dirimu sendiri Aku menghakimi Sesuai dengan Apa yang aku dengar Karena di dalam Dan penghakimanku Adi Dikatakan Apa yang dikerjakan Biar dulu Itu juga yang dikerjakan Anak Saya tadi diam Jadi Kepada siapa Yang diberikan Diberikan ini Dia mengatakan Supaya mereka Mendengarkannya Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Baca-baca Aku tidak berbuat Apa-apa Pak Dari dirimu sendiri Aku menghakimi Sesuai dengan Apa yang aku dengar Dengar dari siapa Dari Allah Dan penghakimanku Adi Aku dengar dari siapa Aku dengar dari siapa Aku dengar dari siapa Jangan dusta Aku dengar dari siapa Jangan dusta Jangan dusta Aku dengar dari siapa Kita baca Baca-baca Aku Tidak Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak meneruti kehendakku sendiri. Yesus itu tidak berkehendak. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yang mengutus aku. Yang mengutus aku. Sekarang. Bentar dulu. Dalam Yohanes lain. 14.31. Jangan lari-lari dulu. Jangan lari-lari dulu. Yang tadi diberikan amanat tadi. Sementara. Yang memberikan amanat itu menjelaskan. Apa misi utama daripada Yesus itu. Kita gampang menjelaskan ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri ya kan. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakiman kuadil. Sebab aku dengar dari siapa. Nggak ada aku dengar dari siapa. Iya, aku dengar dari siapa. Dan penghakiman kuadil. Dengarkan. Dari siapa. Menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dari siapa. Aku tahu. Aku dengar. Aku dengar siapapun yang Yesus. Eh, eh. Dengarkan. Aku dengar. Ya, makanya itu. Kamu mau dengar. Yesus mendengar dari siapa. Oke, oke. Aku dengar ya. Dari apa-apa. Udah dibilang tadi. Gimana nih, Wan ini? Sementara. Dia dengar dari siapa. Aduh, TKC kamu juga. Kamu mau turun nanti ya. Aku nih lagi jelasin. Soalnya Iwan mau framing ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau dia framing pun, nggak apa-apa ya. Bukan nggak paham. Dengar ya. Yang aku dengar. Dengar dari siapa. Ya, dari siapa. Siapapun yang dia dengar. Termasuk ketika kamu sedang berbuat kejahatan. Dia dengar dan dia akan menghakimi. Ini jelas. Terus apa? Amun bilang, ini dari Bapak. Sebab aku tidak menutupi aku sendiri. Di mana ada dari Allah di sini? Di mana ada dari Allah? Kehendak dia itu siapa? Saya tanya. Mana kata Allah di situ? Nggak ada. Yang saya tanya. Di mana, di mana? Ya, anggaplah saya tidak mengatakan itu. Saya tanya. Mendengarkan dari siapa. Dan menuruti kehendak siapa. Kehendak siapa? Mana Allah di situ? Aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Iya, menuruti kehendak siapa. Mendengarkan dari siapa. Oke, oke. Apakah Bapak juga mengikuti kehendak Bapak sendiri? Lah iya. Lah iya di mana? Waduh, nggak acu ini. Saya tanya. Mana Bapak yang melakukan kehendaknya? Yang saya tanya, perhatikan. Yesus katakan, dia mendengar. Iya kan? Dari siapa yang dia dengar. Dia menuruti kehendak dia. Yang mengutus dia. Siapa itu dia itu? Siapa dia? Bapak. Katanya Yesus sudah menerima. Sudah pasti. Ini Bapak. Saya sudah jawab. Iya, berarti kan bukan Yesus. Iya, betul. Berarti Yesus tidak berkehendak. Oke, apakah Yesus tidak berkehendak? Iya, bukan kehendak Yesus. Apakah Bapak melakukan kehendaknya sendiri? Kalau memang di sini? Iya, di sini. Apakah Bapak yang melakukan kehendaknya sendiri? Iya, di sini kan jelas Yesus tidak berkehendak. Iya, kehendaknya. Di mana Bapak berkehendaknya sendiri? Terima kasih sudah menjawab. Apa yang menjawabnya? Di mana Bapak melakukan kehendaknya sendiri? Tanpa anak Kamu percaya gak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Nah itu ayat 19 nya baca Kenapa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa Ayat 19 nya Maka Yesus menjawab mereka Disini yang tidak bisa berubah apa-apa siapa? Iya maka Yesus menjawab mereka Katanya aku berkata kepadamu Sesungguhnya anak tidak dapat Mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri Jikalau tidak ia melihat Bapak Mengerjakannya sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan Anak itu Iya makanya itu Dia bekerja bukan sesuai Kehendaknya Semuanya kamu bekerja Jangan kamu ambil sedikit-sedikit Iya jangan dipotong Yesus tidak berkehendak Karena apa yang dikerjakan Bapak itu Ini dakwa dakwa Yesus Yang harus kamu Percayai ya betul Karena dia bukan Tuhan Laki dan bumi Kalau kita ikuti Yang dilakukan Bapak itu juga dilakukan Yesus Karena Yesus adalah firman Allah Yang di dalam diri Allah Bukan Tuhan Laki dan bumi Ini jawabannya Jawaban dari ini Yesus tidak berkena Tetapi jikalau aku melakukannya Dan kamu tidak percaya kepadaku Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu Supaya kamu mengetahui Dan mengerti Bapak di dalam aku Dan aku di dalam Bapak Sudah jelas Iya kata Yesus Yesus melalui Menjalankan kemana Menjalankan perintahnya Bahwa Bapak di dalam aku Dan aku di dalam Bapak Kata Yesus melaksanakan Berita-berita Jelas 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 ya Jelas ya Jelas ya Jelas ya Jelas ya Kita pergi dari sini Yesus Kalau ini Kalau ini Kalau kalian ini Islam Mau mengerti Supaya kami menjelaskan Atau kalian membuat Premis sendiri Ya Dia mau kesitu 14 ayat 10 Dia mau dengar jawaban Dia mau framing sendiri Coba 14 ayat 10 Bang Ini Islam gimana sih ini 14 ayat 10 Itu jelas Sama juga dengan itu Ayat itu Buninya sama Kayak gitu Yohanes berapa 14 ayat 10 Oke Kita tambah lagi Supaya Islam-Islam ini